Hai guys, welcome back to Miracles Channel Kali ini gue akan bahas sesuatu yang krusial dalam investasi saham Yaitu bagaimana cara menilai emiten yang bagus Bagus disini maksudnya adalah prospeknya menguntungkan Mungkin buat banyak orang ini udah biasa banget Yang namanya melakukan analisis teknikal, analisis fundamental Tapi kali ini gue akan bahas dari dasar atau dari basicnya Sehingga bisa dimengerti oleh kalian semua para investor pemula Ataupun yang belum punya banyak terampilan di pasar saham Yang pertama, lihat riwayat kinerja keuntungan perusahaan Mungkin terdengar kayak, ya iyalah ini mah common sense aja gitu Mana ada sih orang yang mau beli saham dari perusahaan Yang belum ada riwayat menguntungkan Tapi guys, realitanya masih banyak investor yang gegabah Yang mengeluarkan uang untuk membeli saham dari emiten-emiten yang belum menguntungkan Investor jenis ini berasumsi bahwa Oke, nanti di masa depan kayaknya perusahaan ini akan menguntungkan deh Nah, dengan melupakan analisis fundamentalnya Padahal analisis fundamental dikombinasikan dengan analisis teknikal Adalah hal yang penting yang harus kita pertimbangkan Agar emiten atau saham yang kita beli itu menjanjikan Yang kedua, perusahaannya memiliki produk atau jasa yang baik Kalau tadi tahap pertama kita ngeliat riwayat keuntungannya Nah, lanjut ya ke tahap dua ini kita lihat Perusahaan ini memiliki produk ataupun jasa yang baik atau nggak sih Kalau sebuah perusahaan punya produk yang baik dan inovatif Maka kemungkinan besar perusahaannya akan sukses Contohnya perusahaan BBCA atau Bank BCA Saham BBCA ini performanya cukup bagus ya Karena produknya cerdas dan kliennya juga setia Produknya inovatif bisa mendapatkan penjualan yang lebih tinggi Sehingga perusahaannya bisa berkembang Tanpa dia harus mengandalkan pemilik modal untuk terus berutang Nah, jika penjualannya tinggi Maka pembagian dividennya juga tinggi Ya, menguntungkan buat kita para investor yang membeli saham di perusahaan tersebut Yang ketiga, manajemen yang baik Nah, cara menilai emiten itu bagus atau tidak Bisa juga dengan melihat manajemen perusahaan tersebut Suksesan sebuah bisnis itu sangat tergantung banget sama manajemennya Jadi manajemen ini adalah hal yang sangat krusial gitu Timnya harus efektif gimana caranya supaya perusahaannya bisa sukses Berbagai keputusan di dalam suatu perusahaan itu biasanya ditentukan oleh manajemen Kalau manajemennya bagus, dia akan bisa meminimalisir pengeluaran dana yang tidak diperlukan Hal tersebut akan berdampak pada investornya juga Mungkin di bagian sini agak sulit ya Kayak gimana coba kita menilai manajemen di dalam suatu perusahaan Nah, tipsnya rajin-rajin baca Nah, kalian harus rajin baca berita ekonomi Terus juga ngikutin informasi jika perusahaan tersebut muncul dalam berita Jadi jangan di-skip kalau ada berita bagus ya Ya, nggak cuma berita bagus sih Berita buruk juga harus kita perhatiin Kalau berita tersebut berhubungan dengan emiten yang akan kita beli Ya, intinya kita emang harus rajin-rajin ngulik profil perusahaan yang ada di berusaha saham Dan baca berita terkini Oke, yang terakhir alias nomor 4 Sinyal positif analisis teknikal Tadi udah gue sebutin di awal Dan mungkin lo udah sering denger ya Kata-kata analisis teknikal Nah, buat yang belum tahu Analisis teknikal ini adalah Analisis yang digunakan untuk mengidentifikasi trend dan pola Ya, biar apa Biar kita bisa menemukan timing yang tepat Untuk masuk ataupun keluar saham tersebut Analisis teknikal biasanya fokus kepada pola pergerakan Dan volume harga untuk menentukan jual beli saham Dan juga mengetahui apakah emiten tertentu kuat atau lemah Analisis teknikal dan analisis fundamental itu dua hal yang berbeda ya guys Untuk menilai saham itu bagus atau tidak Nggak bisa cuma dari satu analisis saja Misalnya dari analisis teknikal saja Atau dari analisis fundamental saja Jadi kita harus melihat ke dua-duanya Itu tadi yang gue bilang Kombinasi antara fundamental dan teknikalnya Nih ya, sebuah saham mungkin memiliki aspek fundamental yang baik Tapi kita harus lihat juga Analisis teknikalnya ya Buat melihat sentimen pasar pada momen tersebut Atau untuk melihat transaksi di emiten tersebut Ya, dalam jangka waktu mungkin beberapa hari Atau minggu, atau bulan, atau tahun ke belakang gitu Itu tergantung dari plan kita Kita mau jangka pendek atau jangka panjang Jika pasar tidak melihat sebuah saham memiliki prospek yang cerah Maka harga saham tersebut akan susah banget buat naik Nah, itu tadi empat tips untuk menilai emiten saham yang bagus Semoga bisa menjadi pertimbangan buat kalian para investor yang akan terjun ke dunia saham Memang di dalam investasi itu selalu ada yang namanya resiko Oleh karena itu, kita harus terus berkaya pengetahuan kita tentang dunia saham Caranya gimana? Ya, caranya bisa dengan lo nonton video gue di Youtube Atau lo bisa baca artikel-artikel tentang saham ya Yang gue rekomendasiin, lo baca aja artikel di aplikasi Ajaib Di situ artikelnya bagus-bagus dan dijelaskan dengan bahasa yang mudah dimengerti Jadi buat kalian yang pemula banget, jangan takut Karena ini gak akan bikin lo pusing ya, bacanya gitu Selain itu, artikelnya tuh banyak banget Jadi pembahasannya cukup lengkap Apa yang lo pengen tau, kayaknya ada semua deh di aplikasi Ajaib Download aja aplikasinya, ada di App Store dan Play Store Pastinya gratis ya guys Nah, keuntungannya lagi, lo bisa dapetin hadiah saham gratis dari Ajaib Caranya, pas daftar di aplikasi, lo masukin kode Ajaib gue, Mira879 Jangan sampai keskip atau kelewatan ya Jadi ngisi kode Ajaibnya itu ada di bagian saat kalian mulai mengisi form data diri Oke, sekian video kali ini See you on top para young investors yang lagi nonton video ini Azik And see you guys on my next video Bye Bye